Halo guys jangan lupa Satkai buruan cepetan sekarang gratis loh Oke teman-teman jadi ini dia kita sudah petting ya buat kalian bisa lihat ya uh gila luar biasa ini kayak bener-bener makan guys hai 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 woi Hai airnya padat banget sumpah Hai dagingnya padat banget ini kayaknya ayamnya di bulan sering nge-gym kayaknya hehehe makan guys sampai pamungkas ya to the bone ya Halo guys welcome back to my channel masih bareng gua Koko Jordi yang lapar Halo guys bagaimana kabar kalian pasti selalu dalam keadaan baik ya guys untuk di video kali ini Koko akan kasih menyuguhkan ya kita akan mukbang nih teman-teman penasaran kan mukbang apa Oke kita akan panggil dulu dulu ya ini dia makanan yang nantinya kita akan makan dan kita akan mukbang gitu apa ini ini adalah moon chicken jadi adalah apa ya bisa dibilang nih fried chicken mahal aja ya ini fried chicken Sultan ini kenapa nih Koko bilang fried chicken sultan soalnya ini harganya ini nggak ngotak banget kenapa sih kalian tahu pasti McDonald kalian pasti tahu KFC kalian pasti tahu Ricis itu adalah mungkin tiga brand ayam fried chicken ya yang cukup terkenal lah gitu kan dan harganya itu lebih mahal dari tiga brand itu guys silahkanlah kalian cek sendiri gitu ya makanya kenapa kau bisa bilang ini adalah fried chicken sultan gitu dan kenapa kau pesen ini karena pertama ini harganya sultan kedua Koko nggak mungkin dong iseng iseng maksa beli gitu ya Nah ini ada alasannya karena Koko dapat voucher dapet voucher gitu ya voucher dari sopifood jadi belakangan ini Koko tuh sering banget menghemat uang Koko dengan belanja menggunakan sopifood untuk makanan jadi sopifood ini apalagi di bulan Ramadan ini lagi banyak-banyaknya kasih voucher gitu karena memang sopifood itu terbilang fasilitasnya ada di sopi yang baru gitu jadi karena baru dia itu masih apa ya bahasanya bakar uang gitu ya bakar duit gitu ya maksudnya dia itu ini apa namanya banyak ngasih promo-promo bahkan ada yang rp1 gitu dan ini Koko dapat itu 50% dan maksimal diskon itu Rp50.000 dengan minimum itu Rp40.000 aja belanja jadi total harganya ini Koko pesen yang paket gitu ya nanti Koko ini ada ini nanti juga Koko taruh akan di deskripsi di harga awal itu Rp132 dia 15 piece chicken wings harganya Rp132.000 dan kebetulan memang dimensikan ini lagi ada promo juga jadi potong cuma Rp100.000 plus ditambah voucher dari sopifood jadi cuma sekitar Rp50.000 aja nih makanya nih di kesempatan emas banget nih buat Koko cobain fried chicken sultan dan tidak di endorse oleh sopifood gitu ya tapi semoga aja nih amin dan semoga aja tim sopifood ngeliat video ini dan tertarik gitu ya buat mempromosikan gitu kan buat endorse nah boleh lah nanti sopifood DM Instagram Koko atau kirim email aja oke jadi seperti itu temen-temen kita langsung aja akan unboxing kira-kira seperti apa sih dan mungkin Koko bakal review dulu ya ini kenapa ya ini kok harganya bisa di atas tiga brand tadi McDonald KFC dan Richies kenapa gitu dia bisa jual lebih mahal kalau dari packagingnya apakah sama atau beda terus dari rasanya bagaimana Oke langsung aja kita akan unboxing packagingnya itu cukup keren banget ya jadi kalau kalian lihat di sini di sini tuh kayak ada logonya moon chicken itu dia timbul gitu logonya itu timbul dan di sini tuh ada kayak bolong-bolongnya gitu loh keren banget ini dusnya nih bener-bener niat gitu ya karena di sini kayak ada ventilasi-ventilasi itu kalau temen-temen lihat ya ada ventilasi-ventilasi terus juga warnanya cukup menarik ya perpaduan antara ungu dan orange kita lihat lagi dapat apa ini kayaknya dapat voucher promo gitu udah promo Ramadhan udah lencek ya jadi di sini juga dia menjadikan ada grand prize woi ada grand prize itu bacain aja jadi periode 16 April sampai 10 Mei mendapatkan juara satu Samsung Galaxy Tab S6 Lite juara dua-duanya itu Samsung Galaxy Watch Active R500 Sen dan juara tiga itu JBL Clip nah ini ayo kalian informasi tambahan aja ya jadi ada promonya itu ada satu kali makanan dan Frita Jill itu yang harga normal Rp59.000 jadi cuma Rp30.000 aja lalu sini ada Blonde Cendo Latte dari Rp18.000 jadi cuma Rp11.000 Rp30.000 aja dan ada T-series jadi untuk dua minuman cuma Rp23.000 aja dari Rp40.000 nih seperti ini temen-temen tuh semoga kelihatan ya jadi ini tambahan aja silahkan buat temen-temen yang mau order juga ini Koko juga nggak di order sama Mooncake eh Mooncake lagi apa Moon Chicken ya semoga aja dari Moon Chicken mau komosi ya boleh lah dikirimin aja makanannya nanti kita coba review ada temen-temen lagi karena kalau nggak ada sopifood nih kemungkinan Koko beli itu kecil banget guys karena anjir ini harganya Sultan gitu kan udah sayang banget gitu cuma buat sekali makan gitu kan mengerogok kocek begitu banyak gitu ya kurang lebih itu lalu di sini juga ini biasa ya ada struk-struknya ya standart lah hungry katanya hungry Oke kita singkirkan dan langsung saja kita coba plating kasar dulu sini ini Koko juga sudah tuci tangan nanti kita pakai piring itu ini kita plating kasar dulu sebelum nanti kita bakal plating yang agak lebih rapi ada sini ada piring let kita langsung aja keluarkan satu persatu kita masukin ke piring ya oke teman-teman jadi ini dia kita sudah plating ya buat kalian bisa lihat ya uh gila luar biasa ini kayak bener-bener seorang astronot yang mendarat di atas bulan dan ditancapin gitu kan pantes banget nih ini yang belinya kayaknya astronot nih ya kalian tahu kali biaya ke bulan berapa dan makanya dia mahal oke jadi sepertinya karena ini kurang mantep nih teman-teman ya segini kayaknya kokokan lapar banget nih dan ini pasti kalian juga kan lagi siap-siap mau buka puasa ya kan jadi di video ini tajang saya koko akan taruh di menjelang buka puasa biar apa biar kalian itu semakin nyas gitu ya semakin aduh enggak apa namanya menggugah selera bukan maksudnya itu bikin kalian biar batal puasa sebelum buka puasa bukan tapi maksudnya biar kalian kan selama satu hari ini kan sudah menahan hawa nafsu ya buat teman-teman yang muslim ya mendalamkan puasa hawa nafsu enggak cuma makan aja dan intinya nafsu lah gitu kan selesai kan menahan makan dan minum gitu ya jadi biar nanti pas saat buka puasa itu nafsu makan kalian tuh bertambah gitu jadi biar lebih gimana gitu menikmati lah makanannya karena biasanya kalau di belom puasa itu kita tuh kayak ngerasa gimana ya walaupun koko juga pribadi enggak puasa cuman koko bayangkan gitu ketika kita enggak makan satu satu hari gitu kan ya satu hari dari sahur sampai ke buka itu kita merasakan bagaimana sih saudara-saudara kita yang mungkin susah atau jarang makan gitu ya nggak kayak kita yang kita bisa makan sehari tiga kali gitu kita merasakan bagaimana susahnya untuk badan kita menerima makanan dan kita makan jadi kita lebih dimensyukuri gitu dan mesyukuri nikmat yang Tuhan kasih gitu dalam artian ya kurang lebih seperti itulah Oke jadi koko akan ambil nasi dulu dan kita akan makan nih teman-teman Oke jangan kemana-mana Oke teman-teman jadi ini dia sudah kayak di atas bulan ya sudah ada nasi-nasinya biar penyel gitu ya Oke jadi kita yang pertama aku akan coba yang apa ini kita bakal coba yang harni garlic nya dulu ya teman-teman ya jadi seperti ini ini honey garlic oke mantap banget ih honey galaxy sorry galaxy galaxy kayaknya garlic jadi garlic jadi bikin galaxy jadi kayak planet gitu oke kita akan coba makan guys jadi ayamnya itu itu empuknya pas dan bumbunya itu meresap banget sampai kedalem oh ini sih oke banget nih ini hauchen nih sampai pamungkas ya to the bone ya cuman memang namanya chicken wings itu dia nggak terlalu gede ya ukurannya maaf ya lama ini habisnya enak banget sampai ketulang-tulangnya loh sampai pamungkasnya tuh to the bone ini baru coba yang satu ayam aja nih gua udah ngerasa kayak lagi di atas bulan tuh ya gua lagi ada di perangkasa ya kan jadi untuk yang emm honey garlic nya itu dia ada manisnya gue lagi lebih ke inetika manis gitu sih tapi enak oke kita langsung masuk ke ganjiong kita cobain ini ya temen-temen ya oke makan guys kalau yang ganjiong ini ini juga lebih arahnya itu agak manis cuman lebih arah ke korean foodnya kalau yang honey ini ya kayak kalian beli ayam madu gitu sih temen-temen jadi lebih ke korea banget lah gitu dua-duanya sama-sama enak bumbunya dan sekarang kita cobain yang ketiga ini yang agak pedes-pedesnya sih ini yang big bang pedes-pedesnya ini apanya ya enggak tahu bagian-bagian ayam ya pokoknya inilah oke makan guys kalau yang big bang ini rasanya seperti ketimpa metel jadi dia ada sensasi pedesnya gitu jadi buat mungkin temen-temen yang suka ada pedes-pedesnya ada manis-manisnya cobain dan cita rasanya ayamnya itu ya memang berbeda dari merk lain kayak KFC, MCD, Richies gitu ya dan bumbunya pun mungkin kalian kalau makan ini enggak bakal temuin di restoran-restor lainnya itu karena masing-masing restoran itu pasti memiliki ciri khasnya gitu kalau kayak Richies kan ini pedes tapi enggak kayak pedesnya Richies kalau kalian suka makan Richies atau pernah pasti kalian tahu lah rasanya pedesnya Richies itu seperti apa-apa jadi kayak udah kebayang gitu terus wanginya pun udah gak kecium nah ini tuh beda gitu punya kayak karakter sendiri gitu dan dia tuh ingin kayaknya sih menciptakan makanan itu seperti moon chicken jadi kayak seolah-olah itu ayam yang datang dari bulan gitu kan jadi makanya ada gambar-gambarnya juga kayak astronot lancapin penderita gitu temen-temen lancapin penderita ini berhubung kokohnya anak kosan jadi kita tuh miskin harusnya kreatif gitu ya makanya terima kasih banget ya buat Shopee Food ya karena kalau aku bisa mencoba ini gitu terima kasih ditunggu endorse-nya makan guys makan guys ayamnya ayamnya padat banget sumpah dagingnya padat banget ini kayaknya ayamnya di bulan sering nge-gym kayaknya padat-padat gitu guys pantas aja harganya mahal guys ayamnya aja langsung dari bulan ya besok kalau ada promote kit ke bulan pokoknya mau belilah kita mau borong lah langsung dari bulannya siapetan lebih murah ya kan datang ke bumi jualin dasar otak dagang ya wow ini nih yang enaknya nih aduh lebih tulang mudanya enak banget gokil sih gue udah kayak ngefry gitu ya nanti bangun-bangun kayaknya gue jalan-jalan udah di bulan nih makan guys jadi ngapain ayamnya ukuran itu gak terlalu gede ya mungkin dibilang kecil tapi kecil-kecil sampai rawit ini kayak gini nih to the bone to the bone selanjutnya kecil-kecil 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 dan yang terlaki Oke, jadi udah habis satu piring penuh ayam dari bulan Yang di import langsung dari bulan Makanya harganya Sultan Ngalahin KFC, MCD, dan juga Ricis Serta yang brand-brand lainnya Sekarang kita langsung aja kasih penilaian ya Jadi kalau dari 1 sampai 10, penilaiannya 9,5 Kenapa? Pertama, ini kita bicara overall ya, nggak bicara harga ya Pertama, dia dari segi packaging-nya niat banget Kalian tadi bisa lihatnya, packaging-nya itu niat banget Terus juga dari segi rasa, dari ayam-nya Ini kayaknya sih ayam-nya ayam pilihan ya Jadi dari sekian banyak to the bone to the bone to the bone Tulang-tulang-tulang Itu konsisten rasanya dan tekstur dagingnya itu padat gitu loh Jadi kayaknya itu ayam-nya itu di bulan itu dia nge-gym kayak fitness kayaknya Jadi kayak padat gitu loh Nah kan ada yang seratnya itu kelihatan teman ini padat gitu, enak banget gitu Jadi walaupun kecil, tapi dia padat dagingnya Terus dari segi bumbu-bumbunya juga meresap sampai ke dalam Dan banyak varian banget Tadi kita baru cobain ada tiga bumbu Banyak lagi, silahkan teman-teman coba aja Langsung pesen aja order Dan kalau mau murah, silahkan ordernya pakai sopifood Karena sopifood itu lagi kasih banyak pocher banget Tapi itu di bulan puasan, di bulan Ramadan banyak banget Pochernya manfaatkan lah kalian wahai Kaum-kaum Miss Queen Jadi Miss Queen itu harus kreatif teman-teman Dan ya kalau dari segi harga, ya memang nggak terbilang cukup high price gitu Dibandingkan dengan brand lainnya Tapi terbayarkan sih kalau mulut pokok kalau kalian coba ini gitu Jadi coba lah, ini dijamin ini hauce Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk di video mukbang kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton, sudah like, sudah komen, dan sudah share Jangan lupa teman-teman untuk terus dukung channel J2 Project 18 Sekarang kita menuju 10.000 subscriber Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke semua media sosial teman-teman Kalau gitu terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya See you! Halo guys, terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di video-video berikutnya See you! Sampai bertemu di video-video berikutnya Sampai bertemu di video-video berikutnya